Pemerintah dan OJK akan meluncurkan program transformasi Bank Pembangunan Daerah untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Penguatan BPD ini akan dilakukan melalui integrasi bank-bank daerah itu. Direktorat Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri akan mewajibkan Pemda memberi suntikan modal kepada BPD sehingga memperkuat permodalan. Program transformasi ini bertujuan agar BPD bisa menjadi bank besar. OJK memperkirakan jika semua BPD digabungkan bisa menjadi bank terkuat ke-13 di ASEAN. Program transformasi ini akan diluncurkan 28 Juli 2015 oleh Presiden Joko Widodo. Hingga akhir tahun lalu aset BPD mencapai 441 miliar rupiah ditopang oleh meningkatnya penempatan dana Pemda dan pertumbuhan kredit konsumsi. Pemda dan 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 Pemda. Ada beberapa hal yang kita adres di situ. Pertama nanti penguatan governance, nanti ada gugus tugasnya. Kita juga sudah menyewa, asbahnya menyewa konsultan itu, ada konsultannya itu. Kemudian penguatan gugus tugas dari sisi IT-nya. Tadi kita akan samakan perlapun IT-nya dengan BPDnet. Sementara ini kan sudah 15, nanti bertahap ini Pak. Begitu di launching nanti kita sudah siap mereka itu sebenarnya untuk digabungkan jadi 26. Jadi BPDnetnya 26 nanti semua terhubung secara bertahap. Intinya kami dan tetap kesempatan dorong. Di mana wajib bagi gududur, bupati, wali, bapak, dan BPRB untuk memberikan dukungan yang optimal dan memadai guna memperpak permodal. Jadi menangkap penyertaan modal itu sebuah wajiban.